Merespon kabar kesenian reok Ponrogo yang hendak diklaim Malaysia. Puluhan seniman reok di Tulungagung menggelar aksi protes. Mereka meminta agar pemerintah segera mendaftarkan kesenian reok Ponrogo sebagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Belum masuknya kesenian reok Ponrogo di UNESCO membuat seniman di Tulungagung bergerak. Pada Jumat 15 April malam, puluhan seniman yang tergabung dalam pakuipan seni reok Tulungagung menggelar aksi di Gor Lembupetang, Tulungagung. Aksi orasi reok Ponrogo milik Indonesia tersebut digelar dengan mementaskan kesenian reok. Koordinator aksi, Muji Steffen, mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap reok Ponrogo sebagai kesenian asli tanah air. Mereka juga meminta agar pemerintah segera mendaftarkan reok Ponrogo sebagai warisan budaya milik Indonesia ke UNESCO. Menurut Muji, terdapat lima kelompok kesenian reok Ponrogo di Tulungagung yang terlibat dalam aksi tersebut. Ia berharap apa yang dilakukan para seniman ini bisa menggugah hati masyarakat hingga pemerintah agar lebih memperhatikan tradisi dan budaya di Indonesia. Ya, kami dari Pak Kuyupan reok Ponrogo yang dari Kabupaten Tulungagung mengapresiasi, mensupport, kaitannya dengan seni reok Ponrogo yang mana bahwa Malaysia informasinya akan mengklaim bahwa itu seni Malaysia. Jadi intinya hari ini kita hanya mengapresiasi, mensupport bahwa reok Ponrogo itu milik Indonesia, milik Ponrogo dan milik Indonesia kebudayaan kita. Hari ini ada berapa pak huyupan reok? Ada lima pak huyupan, kemampuan ada lima pak huyupan. Ya, antara Pasos Jati, Manggolo, Arya Budaya, sama satu lagi, Joyalengkorong. Harapannya? Harapannya pemerintah secepatnya mengajukan legalitas bahwa ke UNESCO bahwa reok ini benar-benar hak milik Indonesia. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak semua kelompok reok bisa tampil, pentas aksi orasi reok Ponrogo milik Indonesia tersebut cukup menyedot perhatian pengunjung Gor Lembupeteng. Ratusan warga tampak begitu antusias menyaksikan pertunjukan. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.